Pemerintah Kabupaten Muarajambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang cuma siang melaunching aplikasi Manajemen Pemantauan Kondisi Infrastruktur Jalan Jembatan di Kabupaten Muarajambi atau yang mudah disebut Madjapri. Madjapri ini dilaunching secara langsung oleh Kepala Dinas PUPR Muarajambi Ultasmi. Guna mendukung program gerakan sapu lubang dibutuhkan data dan inventarisasi kondisi infrastruktur jalan. Dukung itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang Kabupaten Muarajambi melalui aplikasi Madjapri yakni Manajemen Pemantauan Kondisi Infrastruktur Jalan Jembatan. Acara yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PUPR Ultasmi, Cabat Mestong Saiful dan Masyarakat Mestong ini digelar di Aula Kantor Kejamatan Mestong. Dalam sambutannya, Cabat Mestong Saiful mengatakan adanya Madjapri sangat bermanfaat bagi masyarakat karena aduan yang bertujuan untuk perbaikan jalan di Kabupaten Muarajambi dapat melalui aplikasi yang disediakan dan telah dilounging. Disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muarajambi Ultasmi, dalam rangka mendukung program gerakan sapu lubang dibutuhkan data dan inventarisasi kondisi infrastruktur jalan dan jembatan. Dengan luasan wilayah Kabupaten Muarajambi, program Madjapri sangat membantu laporan masyarakat. Madjapri dilounging guna pengembangkan aplikasi pemantauan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Muarajambi berbasis teknologi informasi mobile dan website. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muarajambi Namun pada momen ini, Bapak Sankteki rasanya kami tidak menggunakan momen dengan keadaan ke Bapak di sini, kepada Bapak yang pada saya informasi ketika sudah mentangnya sekitar 250 orang, tenaga konstruksi itu dibutuhkan persis kita asli. Diketahui launching Madjapri ini dihadiri oleh 120 peserta dan diri dari perangkat desa, keaurpem, dan para pekerja konstruksi sekejamatan Pestop. Aplikasi Madjapri ini akan diefektifkan pada awal tahun 2020. Lofia Putri Sanjaya Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!